Intro Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Saya kutip ungkapan Habib Empang Bogor Il tamisul barokah min zawil barokah Carilah berkah ama orang-orang yang ente yakini ada keberkahannya Sekarang ini udah banyak orang-orang yang udah kagak yakin sama keberkahan Dia menganggap bahwa hidup ini cukup dengan bekerja keras Dia menganggap bahwa kaya raya cukup dengan kerja keras Dia menganggap bisa sukses yang penting adalah usaha saja tanpa doa Dan cari doa dari keramat-keramat atau dari keberkahan para alimil ulama dan para habaib Bahkan hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Kalau kita kaji sedikit kitab ta'limu ta'lim Seorang pengarang, seorang kitab Daripada ta'limu ta'lim kebanyakan nanti umat di akhir zaman Mereka melupakan daripada keberkahan ilmu Keberkahan dunia, keberkahan umur yang akhirnya mereka hidup Tak ubahnya hewan, tak ubahnya binatang Berjalan terus dan terus berjalan Tapi dia sesungguhnya berada dalam kerugian yang teramat sangat Yang tertulis dalam Quran Surah Al-Az Sampai Allah mengawali ini ayat dengan wawunya Sampai-sampai ada Demi waktu malam Demi waktu pagi Demi waktu pajar Kemudian demi waktu matahari yang berputar dan lain sebagainya Banyak sekali sampai Demi waktu malam Demi waktu, demi masa Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian Dari wawul kosan Ayat yang kedua ada Dikuatkan sesungguhnya Berarti kata-kata sesungguhnya Manusia benar-benar pada rugi hadir sekalian Innal insana lafihus Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian Saya mau tanya semua yang hadir Mau rugi apa untung? Yang kuat, mau rugi apa untung? Hidup yang enak, untung apa rugi? Kalau pengen untung Jangan siap-siapin waktu Ketika innal insana lafihus Allah udah nakutin kita Ngasih tau kita Warning kepada kita Tapi di ayat berikutnya Ada harful istisna Dalam kaedan nahu Dikatakan Illa itu huruf al istisna Pengecualian Ternyata gak semuanya merugi Kata Allah Siapa yang kagak merugi? Illa alladhina amanu Yang pertama Orang yang pandai menjaga iman Dan islamnya Mudah-mudahan iman kita bercakap nih Amin Amin Saya sampai Kaget ya Ketika ada seorang Ananda sahila Mungkin bang Alam Kalau subuh denger gak? Kalau ada bocah Allahumma rahamna Bil qur'ani Bocah cewek Kalau pagi subuh Nah ini yang baca nih dia nih Sahila Luar biasa Seorang sahila Bisa baca doa Bahkan dia ngaji Waduha Ampe anas Apal Padahal suruh baca Belum tentu bisa Kita gak tau Dapat apa dia dari Allah Makanya yang terpenting itu Manusia sederhana Imannya dijaga Artinya dipelihara Ada orang imannya cakep Dijaga Artinya kagak dijaga Betul apa betul Imannya wacakep Dia jaga sembahainya benar Sholatnya benar Kemesjid benar Kemusolat benar Tapi Artinya masih dengki Wemoran Ada yang begitu ada Ya Allah Sesama muslim Saling dengki Saling hasud Na'udzubillah Cuma beda Beda ormas Beda partai Saling hasud Na'udzubillah Himin Kita harus jaga hati kita Maka kebersihan hati Itu kuncinya Ketika Innal Insan Lapihlus Sesungguhnya manusia Berada di dalam kerugian Illa alladzina amanu Yang kagak bakal merugi Hanya orang-orang yang amanu Wa amilus Solihat imannya cakep Bagaimana tuh iman biar cakep Cakepin iman dengan amal soleh Amal soleh apa yang harus kita pelihara Yang buat kita diangkat Derajat kita Ma'umullah Makanya please Semua jamaah majlis Selatuh rahim Jangan pernah Meremehkan Orang lain Jangan-jangan Orang yang kita remehkan Orang yang kita kecilkan Dia lebih besar Di mata Allah Ketimbang kita Jangan menghina Orang lain Jangan-jangan Orang yang kita hina Dia lebih mulia Daripada kita Jangan Ngecilin orang Mentang-mentang Dia gayanya kayak orang begini Begitu Kayak orang aneh Jangan Takutnya dia lebih mulia Lebih bersih Hatinya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara kita Yang pada ngaku S1 S2 S3 Setiap hari Dia selimuti Dengan kebodohan Kebodohan apa Kita selama ini Kurang jujur Betul Para koruptor-koruptor Yang buat duit Sampai berapa triliun itu Itu orang bodoh Orang inter Maaf Otaknya goblok Bapak pinter Pinter dia Kalau gak pinter Gak bisa nyuri Ampe triliunan Tapi pinternya Kagak bener Betul Maling ayam Abis dipukulin Pada penyok mukanya Betul Maling ayam Pada penyok mukanya Maling beras Di pasar Pada penyok mukanya Hampir Mau dibakar Akhirnya Ada yang bilang Jangan-jangan dibakar Jangan dibakar Bener Anaknya lari Bininya nangis Dia peluk Ini suami saya Jangan dibakar Pas diteliti Itu istrinya Ternyata Lagi pada kelaparan Udah dua hari Kagak makan Lakinya pikirannya Udah buntu Bini gak makan Anak gak makan Berberapa hari-hari Dia mencuri Karena cuma buat makan doang Abis dipukulin Babak belur Itu yang bawa uang Triliunan Ampe berapa itu Imperial tuh Berapa triliun itu Dua ratus Tujuh puluh satu Triliun Kira-kira Masih enak Apakah gak Itu dia duduknya Di AC Apakah gak Penjaranya enak Apakah gak Ini jangan-jangan Lagi-lagi penjara Ini Lagi bebas dia Berkeluyuran dia Betul apa Abis Maling hape Abis Giliran Maling uang rakyat Berkeliaran Bebas Kesono kemari Betul Kira-kira Adil apa tidak Adil apa tidak Adil atau tidak Takbir Ini Makanya penting Amanu Wa aminu Solihat Iman barengin Dengan amal soleh Jangan soan He Ngiruan Ente Enggak Sudah buruk Kapan sholatnya Saya cukup Sholat saya dengan Cara mengingat Allah Menundukan kepala Selesai itu Saya sudah cukup Bagaikan saya sholat PA Betul apa-betul Itu PA Enggak Ya Allah Abis Ente Sudah sholat Subuh Sudah Dimana Di Mekah Makin PA Ini orang Ya Allah Ditanya lagi Kanur Ali Kemana gak ngaji-ngaji Malam Selasa Maaf Saya lagi TAPA TAPA Apa Beruzlah Masya Allah Semua kita gak tahu Dari pintu amal Ya mana Ya Allah Redo Ma kita Jangan-jangan Kalau kita punya amalan Misalnya ya Kalau Jumat Kita berduit goceng Kita cemplungin Itu yang bikin Rizki berkah Jangan-jangan Yang buat berkah Yang kita rutinin Setiap malam Selasa Pokoknya Saya mau ngaji Saya mau bersolawat Biar aturin rahmat Allah kasih Rasulullah Beri syafaat Biar urusan saya gampang Niatin aja begitu Dimudawamah Kan Di istiqomah Kan Jadi amalan Buat kita semua Sallu'ala Muhammad Karena amalan itu Bukan banyak Yang penting Dawam Ada dawam gak disini Yang penting Dawam Apa itu dawam Mudawamah Mudawamah Akan melahirkan Istiqomah Kalau sudah istiqomah Innal ladhina Kalu Rabbunallah Sumasta Komu Fala khawfun Alayhim Walahum Yahzanun Mereka akan berkata Tuhan kami hanya Allah Lalu hidupnya istiqomah Maka jangan takut Jangan sedih Dunia akhiratnya Ditanggung sama Allah Mudah-mudahan kita istiqomah Mencintai para habaib Mencintai para alimil ulama Para kiai Para ajengat